Intro Namun Yesus tidak membiarkan kesalahpahaman ini terus terjadi Maka ia meluruskannya Ia berargumen bahwa bagaimana mungkin Iblis dapat mengusir Iblis Iblis hanya bisa diusir oleh kekuatan yang lebih besar daripadanya Maka Yesus menjawab apa yang menjadi pandangan mereka itu Bagaimana Iblis dapat mengusir Iblis Saudari-saudaraku yang terkasih Berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan harian minggu 9 Juni Hari Minggu, Pekan Biasa yang ke-10 Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita Selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita hari ini Dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang maha baik Engkau telah mengikat perjanjian dengan kami melalui Putramu yang terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus Berilah kami rahmatmu Agar kami mampu patuh dan setia kepada Putramu Sebab, dialah Tuhan pengantara kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Markus, Bab 3, ayat 22-30 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama Lalu merenungkannya Pada suatu hari Datanglah ahli-ahli taurat dari Yerusalem Dan berkata tentang Yesus Ia kerasukan Belsebul Ada juga yang berkata Dengan kuasa penghulu setan Ia mengusir setan Maka Yesus memanggil mereka Lalu berkata kepada mereka Dalam perumpamaan Bagaimana iblis dapat mengusir iblis Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah Kerajaan itu tidak dapat bertahan Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah Rumah tangga itu tidak dapat bertahan Demikianlah juga Kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri Kalau ia terbagi-bagi Ia tidak dapat bertahan Malahan sudah tamatlah Riwayatnya Camkanlah Tidak seorang pun dapat memasuki rumah Seorang yang kuat Untuk merampas harta bendanya Kecuali kalau ia mengikat Lebih dahulu orang kuat itu Lalu barulah Ia dapat merampok rumah itu Aku berkata kepadamu Sungguh Semua dosa dan hujat Anak-anak manusia akan diampuni Ya Semua hujat yang mereka ucapkan Tetapi Apabila seorang penghujat roh kudus Ia tidak akan mendapat ampun Untuk selama-lamanya Sebab Dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal Yesus berkata demikian Karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus Sementara mereka berdiri di luar Mereka menyuruh orang memanggil dia Ada orang banyak duduk Mengelilingi dia Mereka berkata kepadanya Lihatlah Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan mencari engkau Jawab Yesus kepada mereka Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya Dan berkata Inilah ibuku dan saudara-saudaraku Siapa saja yang melakukan kendak Allah Dialah saudaraku laki-laki Dialah saudaraku perempuan Dialah ibuku Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Pernah salah seorang tokoh nasional bangsa kita Indonesia ini Mengatakan demikian Konflik yang terjadi dalam masyarakat kita itu Sebetulnya hanya dipicu oleh dua hal Yang pertama Salah paham Atau pahamnya salah Kalau kita merenungkan Dengan sungguh-sungguh Mencermati Apa yang dikatakan oleh seorang tokoh nasional itu Maka kita bisa mengamini Kita setuju apa yang ia katakan Bahwa memang banyak konflik Yang terjadi Karena salah paham Dan paham yang salah atau keliru Dan itu seringkali dipertahankan Karena dianggap Sebagai kebenaran Saudari-saudaraku yang terkasih Dalam sabda Tuhan hari ini Bicara juga tentang Salah paham Orang banyak yang berkerumun Datang di sekitar Yesus Merasa Bahwa Yesus itu tidak waras lagi Sementara ahli-ahli Taurat Mengatakan bahwa Ia kerasukan Belsebul Dan ada juga yang mengatakan Bahwa dengan kuasa penghulu setan Yesus mengusir setan Namun Yesus tidak membiarkan Kesalahpahaman ini terus terjadi Maka ia meluruskannya Ia berargumen Bahwa bagaimana mungkin Iblis dapat mengusir Iblis Iblis hanya bisa diusir oleh Kekuatan yang lebih besar daripadanya Maka Yesus menjawab Apa yang menjadi pandangan mereka itu Bagaimana Iblis dapat mengusir Iblis Bagaimana kalau suatu kerajaan terpecah-pecah Kerajaan itu pasti tidak bisa bertahan Suatu rumah tangga yang terpecah-pecah Rumah tangga itu pun juga tidak akan bisa bertahan Karena apa Iblis kuasa jahat hanya bisa diusir oleh kekuatan yang lebih besar daripadanya Oleh karena itu Jangan sampai kesalahpahaman Menggerogoti persaudaraan dan persahabatan kita Dengan tetangga kita Dengan saudara-saudari kita Jangan sampai meruntuhkan kekompakan Dan keharmonisan kita Dalam keluarga, komunitas, dan organisasi Jangan sampai memutuskan tali kasih Di antara kita yang percaya kepada Tuhan Saudara-saudari yang terkasih Kesalahpahaman sangat mungkin terjadi Maka hindari Dengan cara berani mendengarkan secara tulus Dan seksama Penjelasan dan perkataan orang lain Tentang dirinya atau tentang sesuatu yang ia katakan Supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita Dan kita bisa bertanya satu sama lain Marilah Saudari-saudaraku yang terkasih Kita semua dipanggil Untuk menjadi rahmat, menjadi berkat Bagi sesama kita Saling bersaudara satu sama lain Ya Tuhan Buatlah kami mampu mendengarkan Dan menerima penjelasan orang lain Sehingga kami terhindar dari kesalahpahaman Yang dapat menimbulkan konflik Bersabdalah Tuhan Bersabdalah Tuhan kami mendengarkan Bersabdalah Tuhan kami mendengarkan Pada sabda Tuhan kami akan batu Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita mengakhiri Renungan kita hari ini Dengan mohon berkat Tuhan Dan kita akan menerima tugas perutusan Marilah kita siapkan hati kita Untuk menerima berkatnya Semoga saudari-saudara sekalian Keluarga-keluarga dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit Yang menderita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha Serta karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin